Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita, agar kita layak dan pantas dihadapan Tuhan. Menyadari akan segala kesalahan dan dosa kita, maka marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Kasianilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasyani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak Surgawi, Putramu Yesus Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya di dalam kehendakmu. Semoga kami pun juga mampu untuk menyerahkan seluruh hidup kami, dalam kehendakmu, dan berilah kami berkatmu, agar kami dapat berlaku seturut dengan kehendakmu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius Kata Yesus kepada ibu anak-anak Zebedius, Apa yang kau kehendaki? Jawabnya, Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, Katanya, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum, Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Dalam kehidupan sehari-hari, Kita seringkali memiliki ambisi tertentu, Yang sungguh ingin sekali untuk kita capai, Sebagaimana yang terjadi pada Yakubus dan Yohanes. Melalui ibunya, Mereka menginginkan posisi jabatan yang tinggi dalam kerajaan Yesus. Sebab mereka mengira Yesus akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Dalam hal ini Yesus mengingatkan kepada kita semua, Agar dalam setiap permohonan, Hendaknya yang kita mohon adalah yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan. Sebab keinginan tidak selalu yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Mari kita senantiasa memohon kepada Tuhan, Agar kita diberi berkat dan rahmat, Agar kita dimampukan untuk mengusahakan yang terbaik, Bagi seluruh perjalanan hidup kita. Dan semoga apa yang kita lakukan, Berkenan dan sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu, Dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa, Allah Bapak Surgawi, Segala kekuatan dan rahmat hanya berasal daripadamu. Semoga keyakinan kami ini, Menuntun kami pada cahaya terang, Dan membimbing langkah laku hidup kami. Berilah rahmat dan kekuatan juga kepada semua orang, Yang sedang dalam menghadapi berbagai masalah, Dalam hidup baik dalam rumah tangga, Komunitas, Masyarakat, Bangsa, Dan negara. Semoga kedamaian senantiasa menyertai kami, Dan semua orang yang kami doakan, Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang selalu, Dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, Melindungi kita terhadap dosa, Dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton!